I'm afraid to say, that's game over. Game over. Game over. We're just about 25 seconds away from entry burn. You can also see on your right screen the second stage. Stage one, entry startup. Stage one, entry startup. Mars tetap menjadi tujuan eksplorasi manusia karena ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu di mana kehidupan mungkin ada di tata surya. Apa yang kita pelajari tentang planet merah akan memberitahu kita lebih banyak tentang masa lalu dan masa depan bumi kita, dan mungkin membantu menjawab apakah ada kehidupan di luar planet asal kita. Seperti bulan, Mars adalah tujuan yang kaya akan penemuan ilmiah dan pendorong teknologi yang memungkinkan manusia melakukan perjalanan dan penjelajahan jauh dari bumi. Tinggal dan bekerja di Mars. Ilustrasi ini menggambarkan penjelajah persefrance NASA yang beroperasi di permukaan Mars. Dan apa saja yang dibutuhkan untuk bertahan di planet Mars? Satu Oksigen Eksperimen Pemanfaatan Sumber Daya Insitu Oksigen Mars, atau MOXIE, membantu NASA mempersiapkan eksplorasi manusia di Mars dengan mendemonstrasikan teknologi untuk menghasilkan oksigen dari atmosfer Mars untuk pembakaran bahan bakar dan pernapasan. Pemandangan tanaman tomat kerdil merah yang tumbuh di fasilitas pertumbuhan tanaman VGIE di stasiun luar angkasa internasional. Dua Makanan Astronot dalam misi pulang pergi ke Mars tidak akan mendapat misi pasokan untuk mengirimkan makanan segar. NASA sedang meneliti sistem pangan untuk memastikan kualitas, variasi, dan nilai gizi untuk misi panjang ini. Pertumbuhan tanaman di stasiun luar angkasa internasional juga membantu menginformasikan pengelolaan tanaman di luar angkasa. Astronot di stasiun luar angkasa internasional tersenyum di balik gelembung air yang mengambang. Tiga Air NASA sedang mengembangkan sistem pendukung kehidupan yang dapat meregenerasi atau mendawur ulang bahan habis pakai seperti makanan, udara, dan air dan sedang mengujinya di stasiun luar angkasa internasional. Empat sumber listrik di permukaan Mars Kekuatan Seperti kita menggunakan listrik untuk mengisi daya perangkat kita di bumi, para astronot memerlukan pasokan listrik yang andal untuk menjelajahi Mars. Sistem ini harus ringan dan mampu berjalan terlepas dari lokasinya atau cuaca di planet merah. NASA sedang menyelidiki opsi untuk sistem tenaga, termasuk tenaga permukaan visi. Lima pakaian luar angkasa Artemis Pakaian luar angkasa Pakaian antariksa seperti pesawat ruang angkasa pribadi, bagi para astronot, melindungi mereka dari lingkungan yang keras dan menyediakan semua udara, air, kontrol pemantauan biometrik, dan komunikasi yang diperlukan selama perjalanan di luar pesawat ruang angkasa atau habitatnya. Antena Goldstone sepanjang 230 kaki, 70 meter, dipasang menghadap langit yang gelap. Enam Komunikasi Misi manusia ke Mars mungkin menggunakan laser untuk tetap berhubungan dengan bumi. Sistem komunikasi laser di Mars dapat mengirimkan sejumlah besar informasi dan data real time, termasuk gambar definisi tinggi dan umpan video. Tujuh tempat berlindung Tempat perlindungan utama astronot di Mars bisa berupa habitat tetap di permukaan atau habitat bergerak di atas roda. Apapun bentuknya, habitat harus menyediakan fasilitas yang sama seperti rumah di bumi dengan tambahan volume bertekanan dan sistem daur ulang air yang kuat. Naufal S Official Channel sangat mendukung NASA dalam hal tersebut karena proyek ini sangat bagus bagi saya. Semoga Indonesia dan LAPAN, lembaga penerbangan dan antariksa nasional, juga dapat berpartisipasi dalam proyek ini. Mars tetap berhubungan Terima kasih telah menonton!